Kita, Kerapatan Indonesia Tanah Air Sejumlah produk harganya melambung berkali lipat, obat, vitamin, susu, hingga kelapa harganya terkerek naik dan barangnya langka di pasaran. Rabu kemarin Kerapatan Indonesia Tanah Air, kita, menggelar diskusi daring dengan tema penjahat profit dalam COVID, hadir dalam diskusi itu ketua umum kita, Kiai Haji Maman Imanul Hak dan sejumlah pengurus lainnya. Sebagai narasumber yakni Hak, Atlan Daye, Wakil Sekretaris PWNU Jawa Barat, dan Rusli Sudin, wirausahawan, angkutan logistik, yang juga merupakan penyintas COVID-19. Kiai Haji Maman Imanul Hak dalam diskusi itu meminta pemerintah untuk mengambil tindakan agar harga-harga kebutuhan seperti obat, vitamin, serta susu tetap stabil. Kiai Haji Maman mendukung upaya aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan hukum kepada oknum-oknum yang mengambil keuntungan besar di tengah kesulitan masyarakat. Kita tahu semenjak serangan COVID-19 gelombang kedua di Indonesia, beberapa produk menjadi langka dan harganya mahal sekali. Dugaan saya ini ada oknum yang mengambil keuntungan dengan memotong rantai pasok sehingga pasokan kemasyarakat menjadi berkurang. Untuk oknum-oknum ini, polisi segera ungkap dan tangkap, kata Kiai Haji Maman Imanul Hak. Sementara itu, Krusli Sudin heran dengan fenomena naiknya harga produk susu di pasaran. Sebagai penyintas COVID-19 dan mantan pasien Wisma Atlet, dirinya tidak pernah diberikan produk susu tersebut. Ia berharap pemerintah memberikan edukasi penanganan dan pencegahan COVID-19 yang lebih keras banyak lagi agar masyarakat tidak mudah termakan isu hoax. Diskusi daring kita kemudian ditutup dengan memberikan doa dan dukungan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan pemerintah agar diberikan kekuatan untuk melewati situasi berat ini.